selamat datang kembali di podcast ruang publik dan disini selalu akan banyak narasumber yang bisa kita gali bukan hanya mengenai ilmunya tetapi menjadi inspirasi buat kita semua nah hari ini kita akan bicara tentang PPKM karena memang PPKM ini masih terus berjalan bahkan berjilid-jilid termasuk di wilayah kota Kediri narasumber saya hari ini adalah orang yang luar biasa karena juga ini mungkin saya baru tadi pertama ketemu sama beliau tetapi sebelum kita on camp tadi kita ada banyak ngobrol bicara tentang PPKM di depan saya sudah ada Pak Widian Toro ini adalah camat dari Kecamatan Pesantren Kota Kediri Pak Widian Toro apa kabar? Alhamdulillah kita masih merahkan protokol sehatan ya teman-teman kita tadi ada suci tangan hand sanitizer kemudian kita masih tetap menggunakan masker karena memang ini harus dilakukan oleh masyarakat supaya pandemi ini bisa ya kalau yang namanya virus kan mungkin mungkin nggak bisa berakhir tapi paling tidak kita harus menekan supaya kita tetap sehat begitu ya Pak Widian Toro ya Pak kita bicara tentang PPKM di wilayah jenengan kalau kita bicara tentang apa namanya geografisnya di Pesantren itu ada berapa kelurahan atau berapa desa? ya jadi terima kasih di Pesantren Kecamatan Pesantren ya itu ada 15 kelurahan karena di Kecamatan Pesantren sudah tidak ada desa lagi mas jadi banyak kelurahan kalau desa ada di kabupaten ya banyak juga ya 15 kelurahan iya Alhamdulillah jadi mungkin berapa persen ya sekitar 40 persen 30 ada 46 kelurahan kalau salah ya 46 kelurahan saya keseluruhan di Kota Kediri dari 15 itu dari mulai awal kita ada penerapan PPKM Mikro itu sampai sekarang semuanya masih dijalankan atau ada beberapa wilayah kelurahan yang mungkin zona hijau? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih menerapkan PPKM di 15 kelurahan nah terkait dengan PPKM ini Alhamdulillah di Pemerintah Kota Kediri ini juga sudah menerapkan aplikasi SIGAP aplikasi yang menerapkan terkait dengan pelaksanaan atau menunjang PPKM Mikro yang ada di kelurahan jadi seperti itu terkait dengan aplikasi SIGAP ini disitu ada langsung dikoneksikan dengan gugus tugas di gugus tugas penanganan COVID di Pemerintah Kota Kediri artinya disitu ada pertama terkait dengan pelaporan terkait dengan SIGAP yang dilakukan di masing-masing rumah sakit atau klinik itu sudah terhubung dengan aplikasi kita jadi nanti terkait dengan permasalahan-permasalahan apakah yang bersangkutan ini pada waktu dilakukan swab ini bersifat negatif atau positif semua itu langsung masuk di gugus tugas kota jadi masyarakat yang ada di wilayah kecamatan pesantaran bisa mengakses aplikasi SIGAP itu bisa 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 Pak untuk melihatnya dan aplikasi SIGAP ini juga menerapkan juga terkait dengan kerumunan jadi kita ketahui bersama bahwa kerumunan-kerumunan ini kan yang mengakibatkan penularan penularan COVID ini jadi terkait dengan aplikasi SIGAP ini ada yang sifatnya untuk mengurai kerumunan itu dilakukan di kelurahan khususnya untuk tiga pilar yang melakukan protoroli kalau memang ada kerumunan itu bisa langsung dilaporkan di aplikasi ini dan langsung bisa ditanggapi menanggapannya itu mungkin dalam skala kecil bisa dilakukan di kelurahan itu sendiri dalam skala sedang dilakukan di kecamatan kalau skala besar nanti bisa diturunkan dari buku stikas kota jadi seperti itu Pak Witt kalau kita bicara tentang PPKM mikro itu kan sebenarnya banyak hal yang memang kita mau tidak mau suka tidak suka kita harus melakukan begitu ya mulai dari protokol kesehatan kemudian juga segala aktivitas yang mungkin bisa dibilang sekarang itu ada yang namanya lockdown lokal segala macam nah tentang hal-hal tersebut kira-kira yang dilakukan teman-teman di wilayah kecamatan Jenengan ini seperti apa karena kan saya yakin dan tahu juga di wilayah kecamatan Santren itu kan juga tingkat ekonominya cukup bagus gitu ya mulai dari teman-teman pelaku UMKM kemudian sekarang kan KPKP kecil juga banyak di sana apa sih yang dilakukan supaya di wilayah kecamatan Santren ini bisa ditekan untuk tingkat penyebarannya iya terima kasih Pak jadi kami di kecamatan juga ada yang namanya gugis tugas covid untuk tingkat kecamatan jadi saat covid kecamatan itu memang kita bersinergi dengan yang keanggotaannya dengan rekan-rekan di Polsek maupun rekan-rekan yang ada di Koramil untuk melakukan giat bersama jadi pada tingkat kecamatan itu jadi di tingkat kecamatan ada patroli dan ada posko poskonya ini yang ada di kecamatan dan patroli ini kita lakukan secara gabungan bersama rekan-rekan kita Polsek Santren dan Koramil di kecamatan pesantren dalam artian kita selalu mensikapi terkait dengan izin-izin terutama yang dilakukan oleh masyarakat jadi seperti yang kita ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan sejak adanya pandemi ini yang sifatnya bisa dikategorikan pengumpulan masa itu selalu harus izin dulu kepada gugus tugas kota ataupun di kecamatan nah kalau yang bersifat rutin yang sudah diserahkan dalam artian oleh pemerintah kota itu terkait dengan pelaksanaan hajatan jadi hajatan-hajatan ini mesti kita pantau bapak jadi terkait dengan protokol kesehatannya bagaimana terus letak tatanya supaya tidak terjadi kerumunan itu bagaimana setiap hari dari rekan-rekan kita selain kita itu menerbitkan izin memberikan sosialisasi bagi pemohon sekaligus kita nanti melakukan pemantauan pada saat pelaksanaan nah itu selalu kita lakukan dan kita melakukannya biasanya dengan rekan-rekan kita secara bersamaan dengan polsek dan korah mil yang bisa kita lakukan indinya hajatan pun sekarang sudah mulai bisa dilaksanakan tetapi syaratnya ada izin protokol kesehatan di servis segala macamnya baik ya baik kalau kita bicara tentang ya kita saya gak tahu ada data secara ini gak mungkin di breakdown tentang mereka-mereka di wilayah kecamatan santaran ini yang sudah terkena covid-19 mulai dari mungkin yang sampai saat ini mungkin masih terpapar misalnya atau mungkin mereka yang sudah menjadi korban atau mungkin apa namanya siapa yang berapa orang yang sudah meninggal misalnya berkaitan dengan covid mohon maaf Pak kalau detail untuk angkanya mungkin angka itu biasanya kita dari dinas kesehatan oh gitu biasanya kita secara detail terkait dengan warga kita yang terkena dan yang mendapatkan perawatan itu biasanya langsung masuk ke dinas kesehatan sementara kami lebih sifatnya adalah preventive preventive lebih mengajak mereka supaya perhatikan supaya gak terkena covid begitu ya nah berkaitan dengan hajatan sistem atau prosedur yang harus dilakukan masyarakat misalnya jika lo misalnya ingin atau akan punya gawe hajatan entah itu mungkin ya banyak hal ya sunatan misalnya mungkin engagement atau lamaran tunangan semuanya nikah itu seperti apa pak syarat-syaratnya kira-kira syarat-syaratnya begini setiap pemohon setiap pemohon itu harus mengajukan rekomendasi atau izin ini yang sifatnya kepada yang sifatnya kita lihat dulu tadi sudah saya sampaikan terkait dengan hajatan ini langsung bisa masuk ke kecamatan tapi yang bersifat umum yang lebih besar penyelenggaraan penyelenggaraan yang sifatnya lebih besar itu langsung di handle oleh gugus tugas kota nah dari pemohon ini mengajukan permohonan seandainya itu hajatan bisa langsung ke kecamatan tapi tetapi harus mengetahui pak lurahnya terlebih dahulu laku pemangku wilayah dari situ nanti yang bersangkutan ini datang ke kecamatan memohon izin disitu dengan disertai pernyataan-pernyataan artinya pernyataan kamu harus seperti ini kamu harus seperti ini protokol kesehatnya nah dari rekan-rekan yang menangani itu juga sudah memberikan pemahaman-pemahaman Bapak umpamanya Bapak nanti melakukan hajatan ini dena layoutnya bagaimana nah pengaturannya bagaimana pengaturan kursi ini tamunya berapa orang terus umpamanya disitu ada prasmanan kalau umpamanya prasmanan prasmanan harus seperti ini atau mungkin langsung seperti yang sekarang ini kebanyakan seperti ini langsung seperti orang dateng salaman langsung bawa pulang sekali kotaknya hampernya biasanya jadi ada saran-saran itu juga disampaikan ke masyarakat jadi pada waktu pengajuan penggunaan ini sudah diberikan saran-saran kepada mereka mereka yang ingin mengadakan kegiatan tersebut dan pada waktu hari H kita datangi Pak ada dari tim gugus dukas covid kecamatan ini mendatangi kegiatan tersebut sesuai dengan yang kita arahkan di awal atau tidak kalau seandainya pada waktu itu dia tidak menuruti atau mengabekan terkait dengan saran-saran yang kita ajikan dan itu biasanya kita langsung tindak di situ dalam arti kata kita membenarkan sesuai dengan yang kita arahkan namanya ini kursi jaraknya misalnya kita langsung atur di tempat itu sekalian Pak Camat ikut mengatur tapi ngurusnya itu mulai dari kalau surat izin dari RT, RW, Lurah, Camat itu mengurus semuanya itu ada ada biayanya gak sih? oh tidak ada Bapak tidak ada bahkan kita juga melarang dari rekan-rekan sekalian yang melakukan kegiatan dimaksud ke masyarakat itu untuk menerima apapun jadi empat-empatnya rekan-rekan kita itu kadang-kadang gak punten saking APA empat-empatnya mengatur diberikan rokok itu saya suruh gak udah gak usah menerima jangan padahal sebenarnya itu sebagai wujud terasa terima kasih tapi kita kan sudah dapat sudah dapat gaji dari pemerintah oh gitu luar biasa hebat Pak selama ini selama pemberlakuan PPKM 1-8 ini ada gak sih pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan masyarakat di wilayah ini dengan iya ada pak seperti apa itu pelanggaran-pelanggarannya iya tadi seperti yang ditanyakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini biasanya bagi yang punya kegiatan atau usaha ini biasanya pak usaha yang seperti tadi disampaikan kafe kafe apa itu apa kafe atau warung-warung kopi itu biasanya juga rekan-rekan kalau memang itu bisa kita ingatkan dan bisa menuruti perintah iya jalan tapi kadang-kadang juga ada yang perlu ada sanksi jadi seperti itu itu ya karena kita juga kategorinya tidak bisa memberikan sanksi artinya dari kecamatan itu tidak punya apa penegak disiplin intinya seperti sapol jadi biasanya kita kalau ada semacam itu mengganteng rekan-rekan kita yang ada di sapol pak jadi penegakan disiplin itu kalau ada pelanggaran dan sanksi itu bisa dilakukan oleh rekan-rekan kita jadi tidak punya kewenangan untuk memberikan apa namanya sanksi pada mereka betul tapi kalau kita melihat tentang PPKM yang berlangsung 1 sampai 8 pak apa sih yang bisa dilakukan masyarakat biasanya untuk bisa mendukung kegiatan program-program pemerintah khususnya di wilayah kecamatan ya pada saat ini ya Alhamdulillah sekarang kita juga sudah kita sudah lama pak artinya melakukan kegiatan penanggulangan covid ini jadi masyarakat ini sekaat ini sudah semacam menjadi suatu budaya ya pak untuk melakukan kegiatan menerapkan protokol kesehatan ini jadi itu yang kita harapkan harapannya ya tetap kita tidak antih-antihnya memohon kepada seluruh masyarakat yang ada khususnya di kecamatan pesantren ini tetap memperhatikan protokol kesehatan jadi Alhamdulillah masyarakat kita itu sekarang sudah banyak yang memahami seakan-akan sekarang ini kalau tidak memakai masker itu ada yang kurang ini cukup mengesankan tapi kalau kita bicara tentang PPKM walaupun tadi Pak Begiantaro sudah menyampaikan bahwa ini sudah merupakan satu tradisi menggunakan masker itu rasanya misalnya kita mau keluar tidak bawa dompet tapi ada tidak selama ini pemberlakuan PPKM sudah lama dari PPKM 1 2 3 4 sampai ke 8 ada tidak pernah mendengar keluhan dari masyarakat di wilayah kekuasaan jendengan misalnya Pak Bosen atau apa misalnya karena kan mulai dari segala ada jam malam segala macam kemudian juga apa namanya pemberlakuan untuk masyarakat yang berjualan sedangkan roda ekonomi ini tidak bisa berhenti aspek banyak sekali aspek yang terdampak dengan yang namanya pandemi covid-19 apa keluhan mereka biasanya jadi ini biasanya terjadi keluhan keluhan ini langsung kepada pelaku usaha yang kecil ini biasanya makanya mereka selalu menanyakan Pak ini sampai kapan makanya kita sampaikan terapkan protokol kesehatan mudah-mudahan kalau panjang dengan disiplin seperti ini kita akan segera berakhir seperti itu nah cuman terlihat lah artinya masyarakat kita itu dengan adanya corona ini ya paling tidak mereka sambat terkait dengan wah Pak sepi dan lain sebagainya itu nah kan implikasinya seperti di tempat kami itu sekarang kan banyak Pak wisata-wisata alam seperti di sumber banteng contohnya ya di sumber banteng ini masyarakat kita itu disitu ada pengelolaan sumber banteng yang dikelola oleh masyarakat yang menjadi sumber penghidupan bagi UKM-UKM kecil nah disitu itu kalau seumpamanya kita mau tutup kan juga kasihan Pak betul nah makanya kita tetap buka terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di sumber banteng baik pelaku usaha-usaha yang ada disitu UKM itu harapannya ya mereka masih tetap bisa bisa berkembang bisa hidup meskipun dalam situasi yang seperti ini Pak Rid apa yang dilakukan ini kan semuanya kan harus bekerja sama pemerintah maupun masyarakat kan pemerintah gak bisa bekerja sendiri masyarakat juga gak bisa maunya sendiri untuk bisa menekan pandemi COVID-19 betul dengan adanya keluhan-keluhan tadi pemerintah apa yang bisa dilakukan ke masyarakat untuk bisa mendukung men-support supaya perada perekremen mereka terutama para pelaku MKM ini tetap bisa berjalan dan tidak menjerit dalam tarakutin ya seperti yang kita ketahui bersama pada saat ini kan ada penekanan dari Bapak Wali Kota sebisa mungkin kita belanja itu dilakukan di wilayah kita sendiri melalui UMKM supaya apa supaya UMKM ini bisa berdaya seperti itu melihat situasi dan kondisi yang seperti ini nah kami sendiri pun selaku tim gugus tugas memang kita tidak bisa menutup untuk peningkatan ekonomi ya Pak tetapi kita selalu mendampingi mereka untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan jangan sampai imbasnya mereka nanti berjalan tetapi secara signifikan kalau umpamanya dibiarkan COVID ini juga akan meningkat makanya kita selalu prokos Pak kita selalu damping selalu damping yang ada di sana Pak Witt saya ingin tahu sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Pesantren itu apa ya mata pencahariannya apa lebih banyak kemana kalau kita melihat wilayah santren ini kan lebih ke arah pertanian ya Pak ya karena dari situ dari wilayah dari lahannya itu kan memang besar kebanyakan arahnya memang ke sana ataupun kalaupun ada itu adalah rekan-rekan atau masyarakat kita itu masuk kepada terkait dengan pemanfaatan alamnya yang ada di sana kalau bicara tentang lebih banyak kepertanian berapa persen dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pesantren yang kehidupannya itu menggantungkan diri di pertanian 80% ya enggak enggak sampai 50% 50% karena mungkin teman-teman yang tinggal di wilayah Kecamatan Pesantren juga mungkin ada sebagian yang mungkin kerjanya di wilayah di wilayah kota kalau melihat memang di wilayah Santren ini lebih-lebih banyak lahan pertanian apakah karena luasan lahan banyak kepertanian masyarakat itu semuanya pertanian tidak 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 kisaran masuk ke 30-25% mengajak mereka untuk bisa menerapkan protokol kesehatan bukan 3M sekarang 5M ya Pak susah susah apalagi mereka rata-rata kita bukan meng-underestimate mereka sebagai petani tapi kan rata-rata mereka memang yang biasanya di salah itu kan merasa sehat sedangkan pandemi ini kan enggak bisa dilihat dengan fisik saja sebenarnya apalagi dengan adanya varian-varian baru yang masuk ke wilayah Indonesia apa bagaimana caranya untuk bisa memberikan edukasi ke mereka supaya mereka paham betul terutama penggunaan masker apakah mereka para petani yang di salah juga selalu memakai masker sempat sidak enggak sih Pak kira-kira terima kasih jadi terkait dengan pelaksanaan 5M atau pemakaian masker di masyarakat kita Alhamdulillah seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa mungkin karena sudah lamanya pelaksanaan kegiatan pandemi ini sehingga masyarakat kita itu sudah menjadi suatu budaya memakai masker nah terkait dengan masyarakat kita yang ada di pertanian bagaimana cara kita memberikan sosialisasi kepada mereka jadi begini di tempat kami tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa di kecamatan itu ada posko ada patroli dan itu juga di tingkat kelurahan itu juga seperti itu jadi ada posko ada patroli juga yang dilakukan oleh rekan-rekan lurah jadi yang melakukan patroli itu adalah tiga pilar dalam artian dari Bebinkan Timas Bebinsa dan Pak Lura itu melakukan patroli nah mereka juga siar pak siar langsung kepada warganya terkait dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan mengantisipasi pekerja migran Indonesia saya gak tahu di wilayah kecamatan pesantara yang pekerja migran yang ada di luar negeri yang mungkin karena kemarin kan pada saat lebaran juga tidak boleh mudik begitu ini antisipasinya seperti apa karena saya yakin pasti adalah satu dua mungkin kemarin saya juga mengetahui ada yang apa namanya di karantina bagaimana dengan persiapan kalau misalnya memang ada pekerjaan di Indonesia yang dari wilayah kecamatan pesantren ini akan pulang ke wilayah pesantren ya terima kasih jadi pada kecamatan di alhamdulillah di kecamatan pesantren ini juga cukup cukup lumayan lah cukup lumayan lumayan ya lumayan dalam artian kalau untuk wilayah perkotaan wilayah pesantren ini dibandingkan dua kecamatan yang lain mungkin lebih banyak terlaksunya lebih banyak oh begitu jadi terkait dengan perlakuan kita terhadap saudara-saudara kita PMI ini itu kan sudah ada kejelasan sudah ada aturan mainnya protaknya juga sudah jelas bahwa pelaksana pekerjaan migran ini setelah beliunya datang dari bandara ini ini kan sudah ada ketentuan atau protaknya bahkan di surat edaran dari wali kota juga sendiri disampaikan bahwa pekerjaan migran ini setelah datang dari bandara akan melalui proses karantina di kelurahan isolasi dulu ya isolasi dulu selama lima hari dan pada saat di isolasi ini di hari terakhir yang bersangkutan akan disuap ulang yang pada waktu di bandara pun juga sudah disuap sebelum mereka berangkat juga disuap kan seperti itu tetapi pada saat dia datang di kelurahan mereka akan diterima di kelurahan untuk menjalani karantina selama lima hari oke jadi ini sudah terlihat juga bahwa pekerjaan migran Indonesia yang di wilayah kecamatan santren sudah mulai pulang sambung sudah dan sudah banyak juga yang sudah melalui proses karantina dan sudah kembali ke keluarganya semuanya negatif semuanya negatif terakhir pak kalau kita bicara tentang vaksinasi ini kan memang masih belum semuanya mendapatkan vaksinasi di wilayah kecamatan santren sendiri vaksinasi seperti apa alhamdulillah pak jadi vaksinasi yang dilakukan di pesantren ini hampir sudah 90% kelihatannya untuk tahap 1 plus 2 atau tahap 1 1,2 mungkin saat ini yang sedang berjalan untuk lansia lansia sekarang ini yang sedang berjalan jadi diawali dari dulu adalah termasuk kita kita itu dulu awal yang ada di kecamatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu sebagai untuk uji coba bukan uji coba ya memang karena dampak kita langsung beradaban dengan masyarakat sehingga kita perlu yang didahulukan pekerjaan kita memang langsung bersenua dengan masyarakat jadi mulai dari lansia kemudian yang 10% ini yang belum kira-kira dari sisi mana yang belum dapatkan vaksinasi yang lansia ini pun hanya di penjaga penjaga pedagang pasar ini yang lagi dilakukan di pedagang pasar dan itu sebagian kecil yang lainnya sudah selesai yang berapa yang kedua sudah saya langsung Pak dulu selisih cuma satu minggu jadi kita yang di awal setelah setelah kita dilakukan penyuntikan yang pertama satu minggu kemudian kita disuntik yang vaksin tidak ada reaksi apa-apa sehat alhamdulillah tapi terakhir tidak terasa kita sudah 30 menit mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke masyarakat khususnya ini wilayah kecamatan pesantren atau pada umumnya di wilayah kota berkaitan dengan PPKM terima kasih jadi kami mengharapkan kepada masyarakat yang ada di kecamatan pesantren untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mudah-mudahan kalau semuanya bisa menerapkan protokol kesehatan kesehatan ini harapannya covid segera berakhir seperti itu oke dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini yang dilihat langsung oleh masyarakat khususnya di wilayah kecamatan pesantren akan bisa menjadi satu bagian dari apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa menerapkan protokol kesehatan begitu ya Pak Witt ya terima kasih Pak Witt waktunya mudah-mudahan ini akan bisa menjadi satu peringatan buat kita semuanya bahwa covid-19 masih ada dan jangan apa namanya jangan mengabaikan yang namanya protokol kesehatan sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya untuk podcast ruang publik dengan narasumber narasumber lainnya dengan ilmu-ilmu lainnya dengan inspirasi-inspirasi lainnya yang bisa kita ambil untuk bisa membuat kita menjadi manusia-manusia lebih baik sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati